Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke, di video tutorial kali ini Kita lagi memperbaiki sebuah kulkas Polytron 1 pintu Tidak dingin ya Lebih tepatnya disini Untuk kerusakan kulkas polytron 1 pintu ini Disini Kulkas polytron ini mengalami Tidak dingin ya, jadi semakin lama Semakin lama, semakin tidak dingin Dan di bagian evaporator Di bagian fresher, itu bunga esnya Semakin menurun ya, semakin habis Nah itu biasanya ditandai dengan Adanya kebocoran Bahkan itu bisa terjadi kebocoran Di bagian evaporator dan juga Di bagian kondensor teman-teman Nah kita bisa lihat di bagian Evaporator teman-teman ya Jadi di bagian evaporator Disini coba saya nyalakan Dan ini udah nyala Disini saya lihat ya, di bagian evaporator Itu ada bekas ya Jadi ada Bekas-bekas congkelan Tertusuk pisau ya Tapi ini tidak bocor teman-teman Kalau misalkan bocor ya Nah contohnya seperti ini Itu biasanya ada rembesan oli Tapi disini tidak ada ya Meskipun banyak banget Sudah ketusuk pisau teman-teman Tapi tidak bocor teman-teman ya Dan dipastikan disini Nanti kita akan coba lem Lem ya Lem hijau Kemudian disini Sudah dipastikan Itu kebocoran di bagian kondensor Karena ini sering banget terjadi Untuk kulkas polytron ya Itu kebocoran di bagian kondensor Karena sudah pemakaian lama Dan untuk kulkas ini Sudah lama banget teman-teman Oke kita lanjut ke bagian belakang Disini kita perlu Flashing terlebih dahulu ya Kita bersihkan dulu Di bagian evaporator Dengan cara memotong Di bagian evaporator ya Jadi jalur yang ke evaporator Kita potong Kemudian kita flashing teman-teman ya Artinya kita flashing Untuk membuang oli Bekas oli di bagian evaporator Kalau tidak dibuang Oli di bagian evaporator Itu proses pengembunannya itu Apa ya namanya ya Lama banget teman-teman ya Proses pengembunannya Dan juga pendinginannya Juga cukup lumayan lama teman-teman Makanya disini Kita harus flashing Kita bersihkan Supaya oli di dalam evaporator Itu benar-benar bersih teman-teman Oke disini Kita flashing dulu ya Teman-teman ya Sampai benar-benar bersih Nanti setelah bersih Baru kita Pergantian kondensor Dan bagaimana cara Untuk mengganti kondensor Kalian bisa simak Teman-teman ya Sampai disini Proses pemakuman Dan juga Proses Cara pengisian freonnya Supaya Tidak terjadi kebuntuan Teman-teman Oke disini Saya akan lakukan Pemelasingan dulu Untuk pembersihan Di bagian evaporator Nanti kita lanjut Ke proses Pengeleman Di bagian evaporator Terlebih dahulu Oke disini Sudah saya lem ya Di bagian evaporator Menggunakan lem hijau ya Jadi Bekas-bekas Ketusuk pisau Atau luka ya Bekas pisau Disini saya lem Takutnya nanti ada Di kemudian hari Nanti ada kebocoran Teman-teman Makanya disini Saya inisiatif Saya lem Semuanya teman-teman ya Jadi bekas-bekas luka Yang agak dalam Saya lem Nah ini semuanya Sudah saya lem Oke kemudian Disini kita lanjut Ke bagian Sisi Mesin kompresor ya Karena disini Sudah selesai Kita flashing ya Jadi disini Sudah bersih Kemudian disini Sudah saya pasang Kondensor Dan untuk Kondensor Ukuran kondensor Jika tipe 18 Itu saya menggunakan Kondensor 10 Ya Nah untuk cara Pemasangan Disini kalian bisa potong ya Di jalur Kondensor yang menuju Ke bodi Jadi ini Kondensor yang menuju Ke bodi Itu kalian bisa potong Oke Disini Kita potong Terlebih dahulu ya Nah kalian potong Paskan aja Ke bodi Kulkas ya Kita potong aja Seperti ini Dari tengah-tengah Oke setelah Terpotong Kita sesuaikan Dari Kondensor Yang baru Teman-teman ya Kita teku aja Ke bawah Kemudian Kita nanti Kita sambung ya Nah usahakan Serapi mungkin Teman-teman ya Oke disini Kita pasang dulu Kita rakit dulu Kita sesuaikan ya Nah Udah sesuai Seperti ini Nanti tinggal Kita sok ya Selanjutnya Disini kita Ambil Di bagian Filter yang lama Teman-teman ya Jadi filter lama Kita ganti Dengan filter yang baru Dan sekarang Kita akan coba Potong Di bagian Pipa kapiler Teman-teman ya Jadi pipa kapiler Ini kita potong saja Karena nanti Filter Kita ganti Dengan filter Yang baru Teman-teman Dan lumayan disini Untuk filter ya Buat tambah-tambahan Teman-teman ya Nah ini kuningan Jadi kita buat Tambah-tambahan aja Oke sekarang Kita bersihkan Terlebih dahulu Nah disini Sudah saya bersihkan ya Untuk di bagian Pipa-pipa Yang nanti Kita akan las Dan di bagian Pipa kapiler Disini Sudah saya bersihkan ya Sudah saya amplas Jadi kita tinggal Pasang Filter Yang baru Teman-teman Dan disini Sudah saya siapkan juga Untuk Pemakuman nanti Teman-teman ya Nah ini kita sesuaikan aja Panjangnya Jangan terlalu panjang banget Dan disini Untuk Memasukkan pipa kapiler Itu setengah Teman-teman ya Jadi setengah Dari filter nanti Oke disini Oke disini Langsung aja Kita jepit Seperti ini ya Supaya nanti Saat pengelasan Itu Tidak Membuntui Teman-teman Nah kita jepit Seperti ini Usahakan yang rapat Teman-teman ya Nah setelah Seperti ini Baru kita Pasang ke Bagian filter Yang menuju Ke Evaporator Atau yang menuju Ke Fresernya Teman-teman Nah kita Disini sudah selesai Baru kita Pasang ya Jadi ukurannya itu Jangan terlalu Masuk Dan jangan terlalu Sedikit teman-teman ya Oke disini Kita potong aja dulu Nah kalau misalkan Kalian punya Gunting Pipa kapiler ya Gak masalah teman-teman ya Kalian gunakan saja Oke kita masukkan Seperti ini Tengah-tengah ya Jangan terlalu bawah Dan jangan Jangan juga terlalu Ke atas Nah kita masukkan Kemudian kita tekuk aja Kemudian setelah itu Kita jepit Seperti ini Nah kita jepit Seperti ini ya Karena lubangnya Itu besar teman-teman Oke kemudian Setelah kita pasang Pipa kapiler Dan juga pipa Pemakuman Saatnya kita Pasang teman-teman Kita last Oke disini Saya sudah shock ya Di bagian Pipa kondensor Jadi dari Mesin kompresor Itu langsung Pipanya ke Kondensor yang baru Eksternal ya Kondensor eksternal Itu biasanya Saya memasang dari bawah Dari bawah dulu ya Itu beda-beda Ada yang dari atas Ada juga yang dari bawah Kalau saya Menggunakan Dari pipa dari bawah Kalau kalian Menggunakan Pipa dari Atas Tidak boleh Itu tidak ada masalah Kemudiannya Dan disini Pastikan kalian Menggunakan Flop Supaya Saat proses Pengelasan Itu benar-benar Lengket Teman-teman ya Dan untuk Flop Jangan terlalu Banyak banget ya Oke disini Proses Pengelasan ya Usahakan Serapi mungkin Dan sebagus Mungkin ya Supaya hasilnya Juga bagus Oke disini Sudah selesai Semuanya sudah selesai Untuk di bagian Pipa kapiler Memang sengaja Tidak saya Record Karena durasi Biar cepat Teman-teman ya Nah usahakan Untuk pengelasan Tidak ada yang bocor Teman-teman ya Tidak ada yang bocor Usahakan Serapi mungkin ya Nah ini Sudah saya Last semuanya Dan sekarang Saatnya Disini Proses Pemakuman Teman-teman Teman-teman ya Jadi Cara pemakuman Kemarin banyak banget Yang bertanya Jadi Untuk proses pemakuman Disini Saya nyalakan Teman-teman ya Jadi Karena saya Tidak mempunyai Alat vakum Dan Memang dari dulu Saya tidak pernah Memakai alat vakum Juga ya Karena ribet Nanti bawa-bawanya Nah disini Saya menggunakan Kompresor bawaan Dari mesin Kompresor kulkas ya Jadi ini Saya nyalakan ya Semuanya kita buntu Kecuali Di Pipa kapiler Pemakuman ya Oke disini Pipa kapiler Pemakuman Tunggu sampai Benar-benar Udara Tidak keluar Sama sekali ya Teman-teman ya Nah ini kita Ini air metil Teman-teman ya Ini air metil Jadi nanti Ini kita Kita masukkan Air metil Sedikit Teman-teman ya Supaya bisa Membersihkan Di bagian Lubang Pipa kapiler ya Nah setelah Kita matikan Sudah tidak ada Gelembung Sudah tidak ada Udara Baru Kalian bisa Jepit teman-teman ya Nah Waktu penjepitan Disini kalian Matikan ya Kalian matikan ya Baru setelah matikan Metil Masuk Kemudian Kalian langsung Jepit Oke Disini sudah masuk Kalian bisa Jepit ya Ini dalam Proses Mesin kompresor Itu mati Teman-teman ya Dalam keadaan mati Jadi kemarin Ada yang bertanya Untuk pemakuman Itu Posisi Mesin kompresor Itu hidup Atau mati Kalau waktu Pemakuman Posisi Hidup Teman-teman ya Tapi setelah Selesai pemakuman Ini Kompresor Saya matikan Dan saya Isi ulang Freon Nah kalian bisa Lihat disini Untuk Freon ya Itu saya Mentokin aja Sampai 80 Kemudian Setelah Sampai 80 Di antara 60 Sampai 80 Baru kita Nyalakan ya Nah disini Kita Coba Akan Nyalakan ya Nah ini kan Udah Nyala ya Artinya disini Ketika sudah Nyala Dan sudah Terisi Freon Itu Udah pasti Jarum manipol Dia turun Teman-teman Nah Disini ada juga Yang bertanya Tanda-tanda Freon Kulkas buntu Ketika Freon itu ada Itu Menunjukkan Kalau buntu ya Di bawah 0 ya Sampai Benar-benar 0 Saat Proses Makuman Sama seperti itu Teman-teman Kemudian Di bagian Evaporator Ataupun Di bagian Freser Itu Nggak ada Suara Desis Sama sekali Artinya Ning Oke disini Kita tunggu ya Kita tunggu Baru nanti Kita isi ulang Oke disini Mentok di 0 PSI Tapi di bagian Evaporator Di bagian Freser Itu ada Suara Desis Artinya Ini bukan Berarti Buntu Oke disini Kita tambahkan Sampai 15 PSI Kita tambahkan Sampai 15 PSI Ketika sudah Sampai 15 PSI Nanti Kalian Bisa Tutup Meskipun Nanti Belum Juga Rata Itu Nggak masalah Kalian Tutup Aja Nggak usah Tambahin Karena Nanti Semakin Dingin Semakin Turun Untuk Jarum Manipol Oke disini Sudah Ada Embun Jadi Bunga Esnya Sudah Keluar Padahal Disini Baru Saja 5 PSI Sudah Keluar Tinggal Kita tambahkan Sampai 15 PSI Nah Jadi Caranya Seperti itu Untuk Mengatasi Dan Solusi Kulkas Politron Satu Pintu Tidak Dingin Hanya Lampu Saja Yang Menyala Kemudian Kompresor Hidup Panas Jadi Solusinya Seperti Ini Oke Mungkin Itu Aja Teman Teman Untuk Video Kali ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Juga Untuk Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh